Intro Masyarakat umum berusia di atas 18 tahun sudah bisa mendapatkan vaksin keempat atau booster dosis kedua di layanan kesehatan terdekat secara gratis. Sejak selasa 24 Januari 2023, aturan yang dikeluarkan Menkes ini telah diterapkan di sejumlah daerah, terutama Provinsi Jambi. Meski pandemi sudah melandai dan pembatasan sosial sudah dibuka kembali, Kadinkes Ferry Kusnadi meminta masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster kedua. Itu seperti apa tuh paspor? Ya tetap kita kan untuk gizi ini kita menggiatkan untuk 4 sehat 5 sempurna dan bagaimana kita sosialisasi gizi yang baik untuk masyarakat. Berarti ada pemberian ya Pak yang diberikan dari identif? Ya, biasanya kalau hari bergizi ini kita dengan tablet tambah darat, terus juga brosur-brosur, terus juga pemberian makanan tambahan nanti di saat hari gizi. Pak selasa kemarin itu kan vaksinasi yang kedua itu sudah bisa diberlakukan, untuk di Provinsi Jambi gimana ya? Nah untuk yang booster kedua memang sudah bisa dilakukan dan kita, tapi untuk sementara ini kita laksanakan di puskesmas, belum-belum untuk secara terpadu, keseluruhan. Itu ada targetnya nggak dari mungkin yang belum terdata di Provinsi Jambi, itu ada berapa banyak gitu Pak? Yang sekarang yang sudah terdata itu kan baru tenaga kesehatan, nah itu sudah ada datanya, cuma saya beberapa persennya kemarin belum saya update lagi untuk yang booster kedua ya. Terus Pak itu kan setelah COVID kan memang melanda ya, tapi dari efek dari COVID itu campok meningkat, nah itu gimana? Sebenarnya bukan efek dari COVID campok meningkat, sewaktu COVID untuk pelaksanaan imunisasi itu kan ada sedikit penurunan, cuma sehingga imunisasi rutin campok, nah di saat imunisasi rutin campok itu menurun, makanya kejadian campok itu meningkat kembali. Terima kasih sudah menonton!